Bismillah, kali ini Sakarupa PowerPoint kembali hadir dengan template bertema pendidikan. Semuanya berjumlah 9 slide dan seperti biasa template ini bisa kamu download secara gratis. Cara downloadnya seperti biasa, kode downloadnya akan saya sebutkan setelah menjelaskan cara kamu mengubah layout, grafik dan komponen-komponen lainnya dalam template ini. Pada beberapa slide di template ini, saya menggunakan custom layout sehingga apabila kamu ingin mengubah warnanya, kamu perlu masuk di slide master. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan pukul loncengnya agar kamu tidak ketinggalan template-template PowerPoint lainnya dari Sakarupa PowerPoint. Oke guys, saya akan mulai dari slide pertama. Perhatikan baik-baik ya, karena pada template pertama sampai ketiga kamu perlu masuk di slide master apabila ingin mengubah warna shape-nya. Di slide pertama ini seperti biasa, terdapat custom placeholder gambar. Untuk menggantinya, klik pada gambarnya, ke menu format, change picture from a file, lalu pilih gambarnya. Kemudian untuk mengubah warna shape ini, ke menu view, klik slide master sehingga terbuka master view. Klik kanan pada shape-nya, dan pilih format shape. Kemudian berikan warna, caranya seperti biasa. Kemudian kamu close master view-nya, dan warnanya telah berubah. Oke, saya kembalikan lagi. Ini text-nya bisa, langsung kamu ubah di sini. Kemudian di slide kedua ini sama ya, seperti slide pertama, ada custom placeholder gambar juga. Cara gantinya juga sama. Di slide ketiga ini juga sama, icon list-nya ini hanyalah sebuah shape lingkaran. Di slide ini terdapat tiga gambar berbentuk lingkaran yang merupakan placeholder gambar juga. Ini adalah custom shape, background-nya bisa kamu langsung ubah di sini. Klik kanan, pilih format background, lalu sesuaikan warnanya. Di slide ini sebuah infografik. Untuk mengubah nilainya, klik pada art-nya, lalu tarik note orange-nya. Lalu ganti text-nya sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada sebuah placeholder gambar yang berada pada sebuah icon laptop. Dan background-nya ini bisa kamu ganti langsung di sini. Di slide ketujuh ini juga sebuah infografik. Klik kanan pada grafiknya, lalu klik edit data untuk mengubah nilainya. Oke, bagi kamu yang ingin mendownloadnya, klik link halaman download yang ada di deskripsi. Setelah terbuka, pada kolom kode download, masukkan kode ppt0856 dan klik download. Dengan begitu, dalam 3 detik kamu akan diarahkan ke halaman Google Drive. Di sana kamu bisa simpan atau download langsung filenya. Apabila kamu kesulitan dalam mendownload filenya, silakan beritahu saya melalui kolom komentar. Oke, di slide ke-8 ini terdapat sebuah custom placeholder gambar. Dan cara gantinya sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini terdapat ikon dalam sebuah lingkaran. Kamu bisa sisipkan ikon dengan pergi ke menu insert, lalu pilih icons. Dengan catatan PowerPoint kalian Office 365 atau 2019 ke atas ya. Di sini kamu pilih ikonnya, lalu klik insert. Ikonnya bisa kamu ubah warnanya seperti halnya sebuah shape. Slide terakhir ini sama seperti slide-slide sebelumnya. Ini adalah sebuah placeholder gambar. Apabila kamu ingin menambah slide-nya, kamu bisa pilih custom layout yang ikut pada template ini. Oke, kemudian transisi yang saya gunakan seperti biasa, transisi jenis mark. Setahu saya, transisi ini hanya pada versi 2016 ke atas ya dan Office 365. Baik, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan template selanjutnya. Selamat pagi, tapada salamak. Sub indo by broth3rmax